Dulu kan Mbak Tih pernah sering bareng ya menikah ya? BASF? Iya, aku waktu BASF di Eropa jalan ku di itu anaknya Mbak Yusuf Gimana sih Mbak? Ada lho foto gue waktu itu dikasih di mobil di Eropa aku sama dia Aku pernah dikasih 50 dolar sama dia Oh iya? Oh BASF Ini Mbak Itu pas di Eropa itu? Iya, 50 dolar Oke, tenang lah 50 dolar yang itu kan lumayan Dan dia padahal waktu SMP ya? BASF? Mungkin dia dapat banyak Oh musik itu waktu itu Tapi awalnya baik ya? Iya, jadi pasangannya ini Banyak pusat juga Iya bener Nah, tapi dia pengumpannya banyak Banyak, dan alhamdulillah sampai sekarang Mbak Masih ada Mbak Kayak itu loh penyanyi Meksiko itu Selena Selena Arvan Gara juga Exit Wah, rumahnya tambah banyak Berarti banyak kesannya dong Mbak ya? Iya Kesannya gitu Anaknya tuh Lugu Jadi dia juga Waktunya masih berapa? Dia udah berapa dia? 15 ya? 16-an, 15-an, 15-an Lugu, terus Periang Nggak Menurut aku dia juga Apa ya Nggak pernah Kalau aku lihat nggak pernah Berperasaan sama orang Nggak ada jelek Ya dia clean lah Dan baik hati Generous, sangat generous Enggak kan secara Nika itu kan Nge-fan banget sama Mbak Ati Masa sih? Iya Oh dia yang pernah Dari kecil tuh dia Kalau nyanyi suka pakai kacamata Iya Makanya gimana pas ketemu Mbak Ati sendiri Gimana itu tuh Apa itu bareng Kalau manggung Manggung bareng pernah Mbak? Pernah Pernah ya? Beberapa kali Ya pernah Zaman dulu Waktu Lady Rockerland Jadi dimasukin ke Qatar Dulu ya Sandi, Kak Kristri Inka Pausi ya kalau ininya ya Niki Astria Anggun Nah Selim Hari Murti Gitu-gitu deh Kangen nggak sih Mbak Kayak dulu Pak? Kangen nggak sih Kalau kayak gitu-gitu? Bagus ya? Aku bilang Permusikan tuh kayaknya lebih Lebih Apa sih Mbak Jalan Zaman dulu ya? Lebih kerasa ya? I think sekarang tuh lebih Nggak tau ya Ada snop-snopnya lah mungkin Ya karena sekarang Masing-masing itu artis kan punya Ibaratnya punya media masing-masing Mereka memegang medianya sendiri-sendiri Mereka jadi jurnalis sendiri Dan pendengarnya ya followernya itu Semakin Semakin million-million follower ya Makin besar lah namanya ya Iya Itu Kalau jaman dulu tuh emang bener-bener Perasa Apa perjuangannya lebih keras emang ya? Betul Sometimes you have to To act stupid Untuk punya dapet follower yang Enggak tau ya Aku kok disuruh tiktokkan ya Ya gimana ya? Ya gimana ya? Aku tuh gak bisa Aku tuh gak bisa Kehidupanku Pasur-palsur Gitu-gitu Misalnya Kehidupanku hari-hari Makan aja Aku makan Loh dikasih iya Loh ngapain Juga Aku yuk Loh Ya Makan 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 aja sendiri Iya gak sih Betul Gitu 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 gak bisa Tapi satu yang gak berubah dari Mbak Ati itu apa? Apa itu? Aksennya Oh gata ya Iya 20 tahun di Amerika Dan Dan aku Bertahun-tahun di Jakarta Aku gak pernah bilang Kue-kue lu gak bisa Malah adikku Yang berbicara kata langsung Eh lu gimana ya? Aku tuh kayak Loh 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 Gitu Gitu Bener Apa adanya ya? Susah berubah gitu Tapi keren ya? Gimana aja Kan keren ya Emang ya Desa lah gitu Ya enggak dong Maksudnya Jadi lebih Emang bener-bener Rasionalis Apa ya Ya memang Biasa susah Dirubah Maksudnya Aku gak gampang Terpengaruh Iya iya Aku selama menyanyi Dulu-dulu Tiba Gak pernah ikut-ikut klubi Di situ Gak pernah ngumpet terus Sempaya Lu punya teman Gak ada teman Teman Sama penyanyi Dekat itu Gak ada Berarti kalo ketemu penyanyi itu ya pas cowo aja kali ya? Iya Iya Kan Sekarang kan Mereka bersosialisasi Arisan Iya Kadang-kadang pake dress Dini 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 Masih suka ketemu gak dengan seangkatan gitu? Penyanyi penyanyi seangkatan sekarang? Iya Kalau ke Indonesia gitu ya? Iya Karena ini Saya masih cukup ikut Diki Kita Mayang Sari Masih suka ketemu Iya Di Mayang Teguh Gitu ya Masih tau Duh malu Mindernih aku Allah Apa sih? Gitu Ya nanti ada rencana untuk ketemuan Mereka Oke deh Mbak Atik Makasih Mbak Atik Mbak Terima kasih.